Kembali lagi bersama saya di video ini Dimana saya mau membahas mengenai Ratu Wadil Yang paham agama-agama di Nusantara Dan agama ini merupakan penghancur dunia Oke langsung saja Ratu Wadil merupakan sosok ahli agama Sosok yang memahami ilmu-ilmu agama yang ada di tanah air Nusantara ini Dimana banyak ya agama yang ada di Nusantara ini ya Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu Bahkan ada aliran-aliran keyakinan tertentu juga Dan Ratu Wadil faham akan itu semua Ratu Wadil ternyata memahami semua itu Dan hebat juga Ratu Wadil Dia bisa memahami agama-agama yang ada di Nusantara ini Dan ternyata agama-agama-agama adalah alat penghancur yang mengerikan Agama adalah alat penghancur yang mengerikan Karena agama bisa mengendalikan seseorang Maka dari itu Agama ini banyak sekali dibahas Karena memang agama ini sangat renyah dibahas Apalagi di kalangan masyarakat Tetapi agama ini adalah sesuatu yang sensitif dan agresif Karena apa sedikit saja kesalahan dalam pembahasan agama Bisa dikasuskan Agama adalah sesuatu yang sensitif dan agresif Maka dari itu Walaupun Ratu Wadil sudah paham Agama-agama di Nusantara Ratu Wadil hanya diam dan cukup diam Karena Ratu Wadil tahu dan sadar Agama adalah sesuatu yang sensitif Karena apa Banyak orang-orang di zaman sekarang Mereka hanya membenarkan Hanya mengakui bahwasannya Agama mereka lah yang paling benar Yang lainnya tidak Agama yang mereka yakinilah yang anggap mereka benar Yang mereka anggap benar Tapi yang lainnya tidak Karena hal itulah Banyak sekali Permusuhan-permusuhan dan perselisian agama terjadi Karena apa Karena orang-orang hanya menganggap Agama yang mereka peluklah Yang benar dan yang lainnya salah Sungguh-sungguh sensitif dan agresif Dan perlu diketahui juga Di zaman-zaman ini Banyak sekali Peperangan-peperangan ilmu agama Contohnya Agama satu Menjelek-jelekan agama lain Agama yang satunya lagi Menjelek-jelekan agama lain Itu sebenarnya sama saja Itu adalah perang agama secara Secara teori Ada pun perang agama yang secara praktek dan langsung Contohnya Perang agama yang terjadi di Israel dan Palestine Perebutan wilayah di dalam konflik agama Sampai memakan korban jiwa Itu sebagai bukti nyata Bahwasannya agama Adalah alat penghancur yang mengerikan Karena bisa mengendalikan Orang-orang Karena orang-orang Mereka memiliki keyakinan Kalau mereka berjuang untuk agama mereka Mereka akan masuk surga Akan diterima dan akan bahagia Di alam keabadian Itu adalah keyakinan Mereka Tapi kan mereka belum pernah mati Belum pernah mengerti kenyataannya Itu hanya sebatas keyakinan Keyakinan dan keyakinan Oke kita bahas lagi Maka dari itu Ratu Adil tidak terlalu suka Untuk terlalu berlebihan Membahas agama Karena akan menimbulkan Perasaan-perasaan yang agresif Dan sensitif dari orang lain Dan semoga saja Konflik-konflik agama yang terjadi Bisa meredam Dan semoga saja Semua agama bisa berdamai Itu hanya Semoga saja Tapi kenyataannya ya Begitulah Semoga saja video ini bermanfaat Dan berarti bagi kamu Bisa menambah wawasan kamu Dan bisa menghibur kamu Dari cerita saya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa Tonton video-video terbaru Dari channel ini